Karena KIF kan merupakan ibu kota negara ya, Mas. Jadi, sistem pertahanan udaranya tentu di sekitar KIF pasti dipersiapkan yang terbaik. Namun, bukan berarti tidak luput sama sekali. Jadi, misalnya beberapa hari yang lalu pada saat semangat masih terjadi misalnya. Ini saya umpamakan saja, saya lupa data pastinya berapa. Misalnya ada 100 roket atau rudal yang diarahkan ke kota KIF, 80 berhasil ditangkis. Nah, sisanya itulah yang kemungkinan bisa mengenai gedung gunung yang ada di KIF maupun di sekitar KIF. Kami mendatangi beberapa, bahkan ada gedung-gedung penting ya di kota. Ini di ibu kota, kalau bisa dibayangkan. Ada sebuah hotel yang tidak jauh dari Independence Square ini dan tidak jauh dari National Palace Concert Hall. Itu concert hall punya istana Ukraina. Itu terkena rudal. Itu Hotel Bintang 4, lokasinya Prime, dan seorang jurnalis Jepang terluka di situ. Saya melihat kehancuran yang cukup parah. Kemudian juga mengenai salah satu gedung, kalau di Jakarta itu kayak SCBD gitu, mas. Salah satu gedung perkantoran yang cukup besar dan cukup mewah juga terkena rudal begitu. dan seorang jurnalis Jepang terluka. dan seorang jurnalis Jepang terluka. Jepang terlukaan yang cukup besar dan cukup besar dan cukup besar.